Beralih ke informasi Pilkada, pemirsa pasangan calon gubernur yang diusung Partai Perindo, Ansarnyanya mendapatkan nomor urut 1 pada Pilkada Kebri, sementara pasangan Muhammad Rudi Audu Rafiq mendapatkan nomor urut 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau akhirnya menyelesaikan proses pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon pada Pilkada 2024. Hasilnya dalam rapat pleno yang digelar KPU Kebri, pasangan Ansar Ahmad Nyanyang Haris Pratamura meraih nomor urut 1, sementara pasangan Muhammad Rudi Audu Rafiq mendapatkan nomor urut 2. Pengundian berlangsung penuh semangat diwarnai teriakan yel-yel dari masing-masing pendukung dan simpatisan. Pasangan Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Serentak 2024 dengan mendapat dukungan 11 partai politik. Partai politik tersebut, yaitu Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Perindo, PAN, PKB, PKS, P3, Gelora, Partai Umat, dan Prima. Setelah pengundian, Ansar Ahmad mengungkapkan mendapat pilihan nomor urut 1 merupakan nomor keberkahan bagi dirinya dan pasangannya. Pada kesempatan ini, Ansar mengajak masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Masyarakat bisa menggunakan hati nurani. Program-program yang sudah kita rintis, kita jalankan yang banyak menyentuh masyarakat kecil. Seperti BGIS, kita ada kerjaan, bagi warna-warna, nyambungan distrik masyarakat yang tidak mampu, peningkatan kapasitas rumah sakit, rumah singgah untuk warga Kepri yang sakit, yang berobat. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti dan kita kembangkan. Dan juga termasuk program strategi seperti jembatan bakar bintang dan masing-masing. Jadi kita tidak mulai dari nol lagi, tapi tinggal melanjutkan yang penting. Sementara Muhammad Rudi, calon gubernur nomor urut 2, menambahkan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana kondusif selama pilkada. Ia berharap masyarakat merasa nyaman dan aman dalam menjalankan proses demokrasi. Kami telah menyelesaikan satu tahapan penting juga, yaitu pengundian nomor urut untuk gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan pilkada tahun 2004. Dan nanti setelah sama-sama kita saksikan, telah dicabut nomor urutnya. Nomor urut 1 adalah pasangan Haji Ansar Ahmad SMM dan Nyanyang Haris Matamura. Kemudian nomor urut 2, Haji Muhammad Rudi dan Dr. Anurofi SMSI. Terus selanjutnya, tentu setelah ini ada kegiatan lainnya yang kami lakukan, yaitu deklarasi kampanye damai. Dengan penetapan nomor urut ini, kedua pasangan calon akan menjalani tahapan selanjutnya, yaitu deklarasi kampanye damai dan persiapan kampanye. Dari Tanjung Pinang, Humalana Sution, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!